tapi sepi ya nah ini habis tanjaka terus turun parkirnya di depan kamar aja katanya nah ini kita makan malam dulu disini pakai ati terus ini apa anda? ini ampas kecap ternyata bisa dimakan nih ampas kecap baru tau loh gokil nah disini sinyal bayu udah gampang nih jadi kita sambil cari-cari penginapan dah semoga dapet nah ini ada elep tujuan Bantarujek Bandung btw sekarang jam 19.43 tadi udah makan abis 16.000 teh hangat manis sama ati dan oh iya tadi juga ada bis Smedel Sekarwang itu baru sampai dari Jakarta ini Bantarujek Bandung di Cahum berarti dia lewat Smedang ya kita balikar aja nah tadi tuh udah cari penginapan dan ternyata di Wado ini tuh banyaknya homestay dan homestaynya itu udah pada penuh gak pada disewa ini gimana ya? kita ke Smedang aja dah barusan saya udah telpon salah satu penginapan di Smedang harganya Rp120.000 per malam dan Alhamdulillah untuk malam ini masih ada jadi kita langsung aja ke Smedang jarak dari sini ke Smedang 37 kg estimasi perjalanan sekitar 1 jam nah ini ada bis kecil nih eh gak kelihatan disana mana itu ya? warna merah kayak pernah ngeliat saya bis itu di Cikampek oh jangan-jangan Cikampek Wado bis kan ada ya? bis Cikampek Wado ya bis kecil Bekasi Wado juga ada di terminal Bekasi bis Madras Karwangi nah kalian kalau main ke Wado ini baiknya berangkat dari Jakarta atau dari Bekasi itu pagi jadi nyampe sininya siang kalau siang masih banyak angkutan nah kalau udah malam begini tuh susah angkutannya ada sih paling elep paling nanti pagi jam 2 biasanya elep-elep itu jam 2 berangkat ya ini hari soalnya apa ya? Allah Allah sekarang jam 19.45 kita nyampe di Smedang paling jam 20.45 habis itu langsung tidur alhamdulillah udah sholat isa besok pagi kita berangkat lagi habis subuh mantap nah ini dia nih percabangan nih lurus arah Garutasi kanan arah Bandung Cirebon Sumedang kita ambil kanan nah ini tadi ini kalau lurus nembusnya malangpung nih kalau kiri kita kanan nah mantap sayang banget ya kita lewat jalur ini udah malam jadi gak keliatan apa-apaan nih tapi kalau dilihat dari jalurnya kayaknya gak biasa-biasa aja sih kayaknya tapi disitu bisa dilihat tuh di sebelah kiri ada bukit-bukit gitu tuh terus di atas bintangnya banyak lagi lihat untuk disini udaranya sejuk asik sih soalnya kalau jalur nagrek udah macet itu waduh parah macetnya tuh bisa berjam-jam nah tadi yang ke arah Cibugel tembusannya mana ya sih ini nih kayaknya nih oh sini nih Cibugel nih tembusannya nih tuh kalian kalau bawa ke mana namanya balu belimbangan lo situ bisa tuh tapi jalurnya ya gitu tadi kan sepi terus sebagian juga masih rusak jalannya nah ini ada Alfamaret Sukapura waduh enak tuh udah tempat duduknya situ Alfamaret saya sambil ngasok ini sepi banget ya ya Bismillah terpintah kenapa enak aja gitu berkendara malam gini adem daripada siang ya panas puyeng dah kau siang enak malam gini sebenernya adem terus juga motor adem peralatan elektronik kayak gopro-gobro gitu awet baterainya kalau malam gak panas gak cepet panas HP pun sama gak cepet habis baterainya asik lah pokoknya motor malam-malam tuh apalagi lewat daerah yang berkabut wah seru banget tuh jelunya sini gas penuhnya mulus ada yang berlubang-lubang bahaya kalau kita tancap gaspol disini ini ada Pertasok disini ini RM Nusasari RM Nusasari Reborn nah ini masih di sekitaran daerah Wado ya tadi di jalan sini tuh ada beberapa bengkel yang buka gitu terus ada warung makan warung makan juga tapi sepi ya jalan sepi banget gokil wta selamat menikmati oh ternyata ini kita udah berada di Dela Dharma Raja tadi tuh ada pertigaan kalau kanan nih SMPN1 Dharma Raja tadi tuh ada pertigaan tadi kalau kanan itu ke arah Alun-Alun Dharma Raja ini kita lurus ke arah Soekedang jalurnya juga ada agak beda agak sempitan ini Alphamart, ini ada res area ada juga disini ini daerah Dharma Raja nah itu barusan ada Elap, Bandung, Bantarujek sampai sini ya oh apa rutenya lewat sini ya terus Karabantarujek via Wado berarti dia ambil dari Bandung ke Semedang Semedang dulu ya ke Cilanya lurus terus jadi Nangor eh jadi Nangor iya jadi Nangor ya itulah nah barusan ada bis medal Sekarwangi tuh baru sampai dari arah Jakarta berarti bis-bis dari Jakarta ke Wado lewatnya sini ya dia Semedang terus lurus terus lewat Andir sampai sini Wado habis Tanjaka terus turun kisses contemporary baware awal bye uzuk sí you 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 Jepang, 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 Jepang. nah ini kita melewati daerah waduh gak ada namanya alfanya namanya warung ketan nah ini ada penunjuk jalan tapi ketutupan pohon ada-ada aja dah kanan arah tempat wisata tuh tapi gak kelihatan namanya ini kanan sini nih tempat wisata ada SPBU nah ini daerah situ raja situ raja situ raja weh rame nih punya tukang makanan tapi setelah saya cek disini tuh gak ada penginapan nah ini ada bis nih bis apa ini cuy gak kelihatan namanya tracknya gak kelihatan lagi bis apa itu ya baru melihat bis yang kayak gitu levernya bis medium alun-alun situ raja oh ini alun-alun situ raja nih sebelah kiri nah ini lurus arah Sumedang kiri arah Dewi Lipa cari pacar Dewasiwa banyak amat tulisannya nampak wisata pastinya sini belkir ini naik kiri sini nih naik ke atas sini ada SPBU lagi banyak juga SPBU di jalur ini motor silap banget lagi lampunya di belakang eh elah nah ini ada bis nih bis apa ini oh CBU waduh kampung rambutan oh iya CBU ada yang ke Bekasi juga deh waduh Bekasi waduh rambutan nah ini menanjak menanjak dan berkelok oh iya marah ahh berkelok oh iya oh iya ini menurun selamat jalan apa itu ya selamat jalan apa tuh eh beset sudah banyak tukang tahu tahu sumedang buka tahu macet pak tetap ini tetap jalan ini daerah ada di sana terus arah bandung kira pun kiri atas wisata dayo luhur ada apa nih mau pengerjalan jalan ini daerah ganeas atau ganear tadi tuh ganeas ini ada bis nih WT Wado Bekasi yang tadi tuh bis WT tujuan Wado Bekasi nah ini jalannya udah bagus nih tapi tapi gak ada garis marka jalannya ya semoga aja nanti sampe Wado kayak gini jalan nih enak buat tuh asfal mulus tadi pengerjaannya baru sampe daerah ganeas selamat menikmati hai 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 ini karena mana aja dulu deh dan belok lagi ya kalau saya deh sama aja sih namanya ini juga apa namanya Semedang nih alun-alun Semedang Utara kiri Bandung Lurus Cirebon kita lurus nani kiri Bandung kanan Cirebon Halo bingung deh ini semudang kota nih yuk ambil karena nih kita menduk Sumedang nih kita ambil kanan lewatin kota Sumedang nih suasana malam-malam di kota Sumedang nih sebenarnya di Cielanya banyak pengenapan sih tapi dari sini ke Cielanya ya lumayan lagi udah agak kuat saya kayaknya pegel pengen tidur jadi ngenap di situ aja rame juga ya Sumedang ya kotanya ya nah ini bunderan alam sehari nih nah disini kita ambil kiri itu kalau lurus ke arah Cirebon kalau lurus Iya karena Majelengka Nah ini terminal Ciaqar nih Terminal Ciaqar Sumedang Tuh Udah sepi jam segini Bis-bis-bis dari arah Bandung ke Semarang Lewat sini loh biasanya Karapantura Nah penginapannya dekat-dekat sini nih Handayani namanya Blebuk-blebuk-blebuk-blebuk-blebuk Serem Trap-trap udah semua Ya elah Ijo-Ijo Pas banget Hele putea ma berg senidulee selamat menikah bedanya apa mas? wake-end kedai sebelah kanan 102 di mana ya tadi itu Rp120.000 non AC oh disitu berarti tadi bener suai ini apaan ini? ini yang AC kayaknya nih kita disini nih terus sebelah kiri iya bener parkirnya di depan kamar aja katanya iya dah setelah saya mengecek odometer ternyata di hari kelima ini saya udah menempuh jarak sejauh 180 km terakhir terakhir isi bensin tadi siang di Bantarujeg dari Bantarujeg ke sini jaraknya sekitar 120 kg dan ini bensinnya masih full mantap nah sekarang yuk kita lihat yuk kamarnya seperti apa ini nah saya gak peduli sama kamarnya gimana yang penting bisa buat tidur dah ini nih ya buka banget cuy asli boyok banget total sepegel-pegelnya kita lihat nih gimana kondisinya 1 2 3 eh dapet double nah seperti inilah temen-temen bagus tv-nya bagus ini 120 ribu per malem tuh dulu deh 120 ribu per malem dapet air udah teko ya beginilah bau-bau gimana gitu nah nih kamar mandinya super lega kokil tuh pakai kip dari sini ada colokan seperti biasa ketika sampai di pengenapan saya langsung ngecas-ngecas terutama powerbank nah ini kita lihat powerbank yang dipakai buat gopro sisa berapa nih tadi berangkat dari kuningan tuh 100% 72% nih 20 ribu mah lumayan sih padahal nyolok terus dari tadi tuh kita ngecas-ngecas ngecas hape dan ya kita istirahat gila ini udah ngantuk banget tuh selamat menikmati 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 Sekarang hari Sabtu 13 Mei 2023 jam 7.43, kita lanjut perjalanan dari Hotel Handayani, kota Sumedang. Kita lanjut perjalanan menuju ke Depok, dan ini juga merupakan hari kelima perjalanan saya dari Jogja ke Depok. Sekarang hari Sabtu, perjalanan dari sini ke Depok kurang lebih sekitar 200 km lagi. Lalu saya mau foto dulu di depan ini ya. Untuk penginapannya Hotel Handayani, ya lumayan lah buat skedal transit mah. Dengan harga Rp120.000 paling murah, ya oke lah walaupun nggak dapat anduk. Dan walaupun tadi pagi kerannya kecil banget, jadi gajah dimandi. Nah ini kita ambil ke arah kanan nih, lalu ya. Nah dari sini kita langsung aja ambil ke arah kanan, karena saya mau ke arah Purwakarta dan lewat Cikalong. Kalau kiri tuh bisa juga sih, tapi lautan Cimalaka dan lewatnya Cipadung kalau nggak salah kalau kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 7.46 Star Semedang. Kalau lancar sih nanti sore udah sampai Depok. Kalau nggak lewatin jalan-jalan yang aneh-aneh ya. Tapi nggak tau udah, nanti kayaknya kita lewat jalan yang blusukan lagi. Biar nggak bosen. Kadang kalau lewat jalan lintas, rame. Apalagi nih hari Sabtu nih. Dan nanti tuh rencananya saya mau lewat Lembang. Lembang, nanti pas di daerah mana ya. Lupa namanya, itu turun ke bawah, ke arah selatan, ke arah Lembang. Lewat jalan alternatif. Nah terus nanti naik lagi ke atas lewat jalan utama Lembang ke Subang. Nah nanti di perhubatan ke arah Lembang-Subang kita ambil kiri deh. Ke arah Purwakarta. Nah ini kalau kanan masuk ke arah tol nih. Saya lupa tol. Oh Semedang. Nah ini kalau lurus terus nih. Nembusnya ke Bandung. Bandung lewat jalur Caspang. Cadas Pangeran. Kita lewat sini aja nih. Percabangannya di depan lagi perempatannya. Nah itu banyak bis medel Sekarwangi disitu tuh. Tuan rumahnya Sumedang. Ini pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang. Tuh banyak bis medel Sekarwangi. Kayaknya di charter itu. Charteran di arah mungkin. Di sini juga bisa sih tembusnya sama aja. Kita lewat yang depanan aja. Sampai Depok. Cukup sih ini. Dan sengaja motor nggak saya cuci. Buat oleh-oleh bedak lintasan. Ini Jakarta Via Subang. Ranca Kalong nih. Kanan sini percabangannya. Potokannya Alphamart. Nah ini di sini. Repot juga ya. Nah ini ada bis. Oh ini bis. Cipta Raya. Tujuan Lipo Cikarang. Waduh. Cikarang Waduh. Menarik tuh. Dia lewat sini ya rutenya ya. Berarti kan. Oh iya dia dari Waduh. Berarti nggak lewat jelenya dia nih. Lewat sini. Menarik juga tuh. Ini memori yang sudah saya habiskan selama perjalanan ini. Memori ini sekarang memakai yang 256. Yang 500GB udah habis. Ini sisa yang 256 tinggal tersedia 50 menit perekaman lagi. Wow. Haha. Gokil. Oh pagi-pagi. Tadinya mau berangkat siang. Mau tidur dulu. Tapi kok nggak usah tidur. Berangkat pagi aja deh. Daripada nunggu maksain tidur malah puyeng. Nggak berangkat-berangkat. Berangkat aja yang penting. Semalam udah tidur 6 jam. 6 jam udah cukup banget sih. Namanya kalian kalau pergendara. Kalau udah ngantuk dah. Tidur aja nginep. Tidur dimana kayak SPBU atau apa. Tapi kalau ada duit. Saran saya cari penghinapan aja. Soalnya enak. Kayak kasur. Lebih maksimal istirahatnya. Kalau di SPBU kan. Ya aduh. Belum lagi kalau ada orang-orang jahil ya. Ngeri banget. Kemarin jam segini saya lagi di Kuningan. Kemarinnya lagi jam segini lagi di Bumi Ayu. Kemarinnya lagi jam segini lagi di Banjarnegara. Dan kemarinnya lagi jam segini lagi di Wonosobo. Dan kemarinnya lagi hari Senin. Jam segini saya lagi berangkat Jogja. Udah sampai Godean. Jadi saya berangkat Jogja itu hari Senin. 8 Mei 2023. Ya kalau lancar. Jogja Depok mah paling. Gak nyampe 5 hari sih. Kalau. Gak banyak mampir-mampirnya. Paling juga semalaman nyampe. Lewat selatan asik sih. Ini ada penunjuk jalan. Kanan arah Subang Bandung via Lembang. Kiri arah Semudang Kota Bandung via Tanjung Sari. Oh kita ambil kanan. Nah ini kita lewat percabangan ke arah Subang dan Lembang. Saya belum pernah lewat sana soalnya. Ke Lembang aja belum pernah. Nah. Nah itu di atas tol Sumedang-Cilenyik. Cisumdau ya. Cisumdau. Cisumdau. Cilenyik Sumedang-Dauan. Ketika ini belum mentok dauan. Nah nanti kayaknya saya bakal tembus di Karawang. Lalu lewat Jonggol. Langsung ke Depok. Jadi saya nggak lewat Provinsi DKI Jakarta. Nah ini dia nih. Tau Cisumdau. Wih sudah jadi. Terakhir saya lewat sini belum jadi loh. Masih dibangun. Tahun berapa itu ya. Lupa lagi. Sue. Iya ini ingat-ingat ini. Waktu itu masih dibangun. Gila gede banget ya. Tapi cakep kayak buat fotonya. Gila gede banget ya. 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 Gila gird pins pessoal. K всю. Gila gede banget ya. Daha AL justin Hatt moc情況исidu. Dan ini sebenarnya lemenMag occurred ya. Ya sucks. Dan ini guys jadi commenter ya. Gila gede banget ya. Teng electronnica disiозд были ya. D submission Więc Полnya jir emM-Cilenya wawang. Hattimya es dioses Fedok. Superbarativen dunia gemenya wawang. rongser ini ya kalau ngapa nih cilok nah jalannya ada angkot juga disini eee Hai nah ini dia nih Budiman Tasik Cikampek ya Wado Sumedang nah ini saya berut nah ini saya berutau kalau ada bis ini dah WT ini rutenya Wado Bekasi berutau saya gokil waduh Tangerang eh waduh apaan tulisannya tuh singkatannya ini ada elef juga disini nggak ada trayeknya waduh 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 apa nggak kebaca lagi disini udaranya cukup sejuk wah nah ternyata disebelah kanan kita ini tuh adalah area hutan dan bukit temen-temen yang dimana bukitnya ini masih satu kawasan dengan area wisata sama lengok kem nah saran saya coba deh bagi kalian yang mau ke arah Subang jangan lewat sini tapi lewatnya sama lengok kem percabangan jalannya nggak jauh dari tempat saya menginap tadi nah dari persimpangan itu ambil kiri nanti lewatin tol Cisumdau setelah lewatin atas tol Cisumdau langsung ambil kiri lagi lewat jalan sayuran nanti lewat sama lengok kem dan tembusannya tuh nanti di deket taman wisata Paneisan sama aja sih sebenernya tembusannya dengan jalur ini gitu cuma kayaknya lewat sana lebih asik rutenya coba deh kayaknya seru nah ini ada penunjuk jalan lurus arah Jakarta via Subang kiri arah Tanjung Sari Bandung-Jakarta via tol Cilenyi oh ini masuk tol sini Bandung via Ranca Kalong pos penjagaan desa Cibungur pos penjagaan desa Cibungur ini banyak tempat isirahat tuh ini banyak tempat isirahat tuh nah ini jalannya bagus terus sanjay ini apa anda yoi konsep baru Gokil Nah bagi kalian yang lagi motoran dari Sumedang ke Jakarta atau sebaliknya Boleh banget nih dicobain lewat jalur ini Lewat Ranca Kalong Atau ini tuh juga termasuk bagian dari Jalan Cagak-Subang teman-teman Dan emang sih enak bener jalurnya Apalagi kalau kalian hobi cornering atau menikung Ini jalurnya enak Tipikal jalan ini tuh mulus Dia aspal hotmic Mulus terus lumayan lebar Tapi harus hati-hati karena disini masih banyak blind spotnya Atau tikungan-tikungannya Dan yang saya heran ini kan hari Sabtu ya Biasanya Sabtu itu kan orang-orang pada keluar pada liburan Tapi ini kok sepi banget ya Bahkan saya gak ketemu rombongan Satmori kala itu Tapi kayaknya nanti sih di Lembang bakal ketemu deh sama rombongan orang-orang Satmori Kita lihat aja Apalagi hari ini cerah Biasanya cerah-cerah gini tuh banyak nih yang Satmori Nah ini kita udah berada di kecamatan Tanjung Medar Yang dimana ini kecamatan terakhir di kebupaten Sumedang Karena setelah ini kita udah memasuki kebupaten Subang Nah Subang Sumedang Ini biasanya banyak banget nih yang ketuker nih Sama-sama berawalan S dan berakhiran NG Nah ini kita udah di daerah Cikaramas Duh gak keliatan lagi Di sana Daerah Tanjung Mekra Sumedang Cikaramas Nah ini perbatasan Sumedang Berarti kita masuk ke Subang Wih ini cakep sih buat foto nih Simpati Sumedang Ini Budiman Tasik Cikampek Banyak juga dia Ada yang AC Ada yang ekonomis tau sih sih Kalau dari sini tuh udah memasuki Kita masuk pelate ya Subang Subang tuh pelate ya Subang Karawang Pelate Ini daerah Tanjung Siang Ini kayak pusat kecamatan gitu nih Rame banget Ini masih di daerah Tanjung Siang Kayaknya ini daerah pasarnya deh Nah iya pasar Tanjung Siang Tapi sepi Mungkin bukan hari pasaran ya sekarang Sampai jumpa di daerah Tanjung Siang Sampai jumpa di daerah Tanjung Siang Nah ini kita udah masuk kecamatan Cisalak Kita udah SPBU Nah ini setelah alun-alun Cisalak Nanti kita persiapan belok kiri nih Lewat jalan yang ke arah Selembang Ini ada angkot Tanjung Siang Cagak Subang Subang Subangnya mana ya Subang Kota Nanti kayaknya alun-alun Cisalak nih Pasar Cisalak Aduh alun-alun Cisalak Nah percabangan ke arah Lembangnya Dekat sini nih Setelah ini Ini masjidnya nih Bagus masjidnya Nah ini sebentar lagi nih Percabangan yang ke arah Lembang Via jalur belusukan Semoga aja Jalurnya Ya selagi gak hujan sih aman kayaknya Nah saya baru tau Kalau ternyata Jalan yang akan saya lewati nanti Menuju Lembang ini Namanya adalah Jalan Bukanegara Jadi singkat cerita Semalam itu Sebelum tidur Saya iseng-iseng buka google map Dan ketemulah Jalur yang satu itu Dan Saya juga belum sempet Lihat di youtube Maupun di sosial media Ya manapun sih Saya cuma lihat di google street view aja Dan ternyata Jalurnya aman Untuk dilewatin Dan kayaknya sih Jalurnya asik Jadi nanti kita lihat aja deh Bareng-bareng Nah sebenernya Di sebelah kiri ini Juga merupakan Percabangan jalan Ke arah Bukanegara Tapi karena gak ada penunjuk jalannya Jadi yaudah Saya bablas aja nih Nanti ambil percabangannya Yang ada di depan Kiri Arah Bukanegara Lalu saya subang Kita ambil kiri nih Di sini tulisannya Bukanegara Tapi ini tembus juga nih Ke Lembang Mana percabangannya Oh itu ya janjannya Yuk Umpung sepi Gak kelihatan SDN Darmaga 1 Nah ini Kanan nih Kita belok kanan Oke penonton Sekian dulu episode kali ini Dan kita lanjut ke episode berikutnya Yaitu episode 23 Di episode berikutnya nanti Kita bareng-bareng Menelusuri jalur ini Sampai dengan ke Lembang Di Kabupaten Bandung Barat Apakah benar jalur ini Bisa tembus sampai ke Lembang Di Kabupaten Bandung Barat Dan pemandangan apa saja sih Yang ditawarkan ketika kita Melintasi jalur ini Nah jawabannya Ada di episode berikutnya Yaitu episode 23 Terima kasih banyak Dan sampai jumpa